Halo manusia yang wajib bersyukur kalau Prabowo menjadi presiden nanti bukan kemenangan suku, bukan juga kemenangan agama, tetapi kemenangan sejarah. Karena Indonesia akan mempunyai ibu kota baru di Kalimantan yang akan dipimpin oleh keturunan Mataram. Karena Prabowo Subianto terah Mataram. Itulah sekutipan hot tip Jumat Masjid Raya Alajom. Langsung aja teman-teman kita bahas profil dan biografi Prabowo Subianto. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Cocoh Hadi Kusumo. Prabowo Subianto lahir 17 Oktober 1951. Dia adalah seorang politikus, wira usaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Dia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum akhirnya berkecimpung di dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo akhirnya dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Untuk periode 2019 hingga 2024. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonomi Sumitro Cocoh Hadi Kusumo banyak dilewatkan di luar negeri. Bersama orang tuanya, karena pengalaman ini Prabowo pasih berbahasa Indonesia, Perancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Cocoh Hadi Kusumo yang gugur dalam pertempuran lengkong. Setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 1974, sebagai seorang letnan 2, dia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi tim Nanggala di Timur-Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai wakil komandan data semen penanggulangan teror di Komando Pasukan Kusus pada tahun 1983. Dia digambarkan sebagai seorang komandan nasionalis sayap kanan. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai komandan jeneral pada Kop tersebut. Saat menjabat, dia memimpin operasi pembebasan Sandra di Mapunduma. Ketika Presiden Soeharto, ayah mertuanya, dilengsarkan pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis pada tahun 1998. Dia diberhentikan secara hormat dari TNI dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, dia menekuni dunia bisnis mengikuti jejak adiknya Hashim Choco Hadi Kusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, dia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerinda. Selain itu, dia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di bidang olahraga. Prabowo aktif di Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa pada 2009. Dia maju di Pilpres 2009 sebagai calon wakil presiden dari Megawati. Namun, akhirnya di kalahkan oleh Presiden Petahana Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa kembali maju. Sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014. Namun, diungguli oleh Gubernur Jakarta Jokowi Dodo dan wakilnya Yusuf Kala. Dia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Berpasangan dengan Sandiaga Uno. Namun, dia kembali di kalahkan oleh rivalnya. Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Meskipun demikian, Jokowi kemudian memasukkan Prabowo ke dalam kabinetnya dan menjadikan sebagai Menteri Pertahanan. Pada Rapimnas Partai Gerindra Indonesia Raya tanggal 30 Agustus 2022 di Sentul. Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari. Karena jajak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Dia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Sumitro Cocoh Hadi Kusumo. Yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan ibunya Dora Marisigar. Yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro. Yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Yang berasal dari keluarga Mainkom di Langwan, Sulawesi Utara. Dan merupakan cucu dari Binyamin Thomas Siger. Seorang prajurit yang menangkap di Ponogoro pada tahun 1930. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia. Yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir. Pada April 1952. Tidak lama setelah kelahiran Prabowo. Sumitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilovo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan. Baid Ningsi Miderawati dan Mariani Ekuwati. Dan seorang adik laki-laki Hasim Coyo Hadi Kusumo. Oke terima kasih teman-teman sudah nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bersyukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibir qulubi wadawa'iyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibir qulubi wadawa'iyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibiru. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibiru.